Asik Halo semuanya bertemu lagi dengan gue Joshua di The Lazy Sports ya setelah TLG tuh menginvasi tempat syuting gue, akhirnya gue ke lantai 3 ya, untuk nyuri ruangannya buat gue pake syuting tapi kalo ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal syuting, ini ada yang lebih asik daripada syuting yaitu match fixing gak nyambung memang, tapi yang penting sama-sama ing gitu ya kan ini ada player CSGO yang akhirnya secara sadar melakukan match fixing lagi gitu udah lama kita gak dapet kasus match fixing ya akhirnya ada lagi, terakhir itu yang Valorant seinget gue yang gue bahas tapi kali ini datang dari CSGO kayak gimana kasusnya kita mulai aja ada apa oke, jadi kasusnya ini datang dari 3 pemain 3 pemain asal North America ya, yaitu namanya 4Pack Reci dan juga Nosrek gitu, nah ini 3 player asal North America untuk CSGO mungkin lu jarang denger namanya karena memang bisa dibilang ini cukup underdog playernya, nah tapi kalo kita ngomongin soal masalah background story dari playernya, gue sendiri gak bisa nemuin banyak data selain masalah tim-timnya, yang ntar tentunya bakalan tampil nih di video ya kan, nyanya-nyanya gitu tapi yang pasti dia juga gak masuk tim yang gede-gede banget juga karena playernya sebenernya biasa aja tapi kasusnya bisa dibilang cukup luar biasa untuk kali ini, makanya gue bener-bener tertarik banget untuk bahas masalah match fixing yang kali ini karena bisa dibilang cukup unik menurut gue, selain mengikuti betting-betting gitu ya, jadi pada awalnya ini tuh datang ketika sebuah berita nih ya kan, 24 eh 24, April gitu April tuh bulan keberapa kok, 4 ya bukan bulan 24 dong jadi bulan 4 April 2021 datang sebuah kabar yang mengatakan ada sebuah kasus match fixing dari dataran North America ini, oke baiklah kita lanjut ya jadi setelah April tadi datang sebuah berita yang cukup mengejutkan dan katanya ada kasus match fixing dari North America nah, 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 nah itu pada saat itu ya, agak cukup mengerikan karena bisa dibilang muncul sebuah bukti agak unik memang ketika muncul sebuah bukti di awal seperti ini karena kita tahu ini adalah sebuah buktinya itu rekaman suara rekaman suara discord jadi, ada rekaman suara ada transkripnya juga nanti tentunya buat gue yang mau baca gue bakalan taruh linknya di deskripsi karena gue dapet dari website-website juga jadi transkripnya ini intinya, itu memang ngebahas soal masalah match fixing yang terjadi di ISEE MDL Season 35 Premier untuk North America, untuk turnamennya nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal rekaman suaranya sendiri nah, rekaman suaranya ini bisa dibilang bener-bener legit, karena ya ini udah jadi salah satu bukti untuk nanti dia akhirnya diputuskan bersalah atau tidak dan juga ini sudah di confirm ya bahwa ini tuh datang dari pemain-pemain Rebirth Rebirth salah satu tim asal North America ketiga dari pemain yang udah gue sebutin tadi dan ini rekaman suara yang udah bener-bener di confirm sama player-player dari Premier juga jadi, bisa dibilang rekaman suaranya gak mengada-ngada dan sangat-sangat legit gitu jadi, rekaman suaranya ini datang pada saat week 9 dari MDL Season 35 Premier untuk North America ketika dia itu ya, si Rebirth ini seinget gue tuh dia lagi lawan yang nama timnya Incognito ya memang namanya kayak Chrome gitu tapi nama timnya Incognito dia ngomongin soal masalah nantinya dia bakalan berusaha untuk match fixing atau sengaja kalah ketika pertandingan dia yang bisa dibilang di play-off itu bersama atau lawan dari Russian-Canadian nama timnya Russian-Canadian ya nah, dari transcript sendiri ya kita bisa membaca beberapa hal yang cukup unik ini gue makanya agak lihat ya jadi, gue masih ngelihat transcriptnya gitu isinya itu dia perencanaan match fixing lah intinya ya, lo tau lah ya orang mau nipu tuh pasti berencana dong karena kalo spontan kan namanya Tonight Show wuih tapi yang pasti kalo gue sendiri rada unik tentunya kalo gue baca transcriptnya jadi lo mungkin bisa sambil lihat nanti bakalan ada juga di layar gue jadi mereka itu melibatkan pihak musuh terutama untuk dapat menjalankan aksi match fixingnya ini ya jadi si 4PAC dan juga Reci itu menjelaskan bahwa mereka bersekongkol dengan beberapa pemain dari Russian-Canadian ini gue sambil lihat ya yang disebutkan disana itu ada VAC dan juga JOLS ini bacanya gue gak tau gimana dimana mereka itu berencana untuk memberikan sebuah radar kepada pemain ribet gue sendiri gak ngerti sebenernya konsep radar ini kayak gimana apakah mungkin dia nanti akan memberikan informasi atau yang gue ketahui untuk saat ini itu mungkin dia akan live discord atau something gimana lah caranya gue juga gak ngerti tapi yang pasti intinya ribet itu gak akan kelihatan trolling goblok banget kayak kalo lo mungkin nonton ibu power ayo buy power nih ntar bakal ada lu bakal ngeliat dia tuh bener-bener keliatan banget trollingnya keliatan banget gobloknya gitu ya keliatan lah lu sengaja banget ya emang gue pengen banget kalah gitu di match ini tapi dia gak bakalan keliatan seperti itu tentunya dengan cara radar ini karena bisa dibilang ketika lo tau informasi dari musuhnya ya lu gak perlu belaga lu gak bisa nembak tapi lu cuma perlu belaga lu salah mainnya aja jadi lu cuma perlu belaga mungkin musuhnya ke A lu lima-limanya di B gitu ya kan atau mungkin musuhnya di kanan lu picknya di kiri jadi cuma perlu belaga blow on aja gitu dan gak perlu keliatan trolling karena kan bisa dibilang agak masuk akal gitu kalo lu melakukan hal tersebut ya kan jadi kan kalo lu sengaja gak bisa nembak itu kan gak mungkin karena lu pro player ya kan tapi kalo lu emang ya strategi lu gak mumpuni untuk melawan mereka ya masuk akal gitu nah karena persetujuan antara kedua player tersebut ya kesengkongkolan antara player-player dari dua tim ini akhirnya Reci memberikan izin kepada salah satu player-nya dari Russian Canadian yaitu Vek dia untuk menggunakan dua situs bitcoin ya yang pasti buat betting dan nanti hasil dari bettingnya ini katanya bakalan dibagi keuntungannya jadi jadi ya ya udah betting dia yang ngerencanain dua-duanya gitu dua-duanya sengaja kalah dan ya dia juga gitu yang ngejalanin skemanya jadi bisa dibilang dua tim ini sekongkol lah ya kan dan musuh dan musuh sekongkol gitu untuk yang satu tuh jadi kalah karena bisa dibilang mungkin pada saat itu dia juga mikirnya Russian Canadian bisa dibilang mau dikasih menang dia juga ada di bagian transkripnya dia ngomong untuk kemenangan ini buat dia gak penting jadi menurut gue gila banget untuk dari segi kompetitifnya karena ini ESEA gitu MDL Season 35 Premier untuk Nord Amerika dan lu bisa ngomong kayak gitu yang udah pasti ya cuan di belakangnya pasti gede gitu ya kan dua situs bitcoin dibagi dua nah akhirnya sayang sekali sayang sekali sebenernya matchnya gak pernah kejadian match antara Ribert dan Russian Canadian ini gak pernah kejadian karena somehow gak tau kenapa Russian Canadian memutuskan untuk forfeit atau cabut dia gak mau main katanya sih dua playernya pada saat itu gak bisa main gue gak tau ada satu lagi tuh siapa tapi yang pasti ada bagian dari yang ikutan sekongkolan nih yaitu si Vek nah gue gak tau itu bakalan lanjutkan kayak gimana tapi yang pasti pada saat itu ketika Russian Canadian memutuskan untuk forfeit itu dia bilang kayak gitu akhirnya setelah udah lebih jelas lagi keseluruhannya dan setelah kita tuh melupakan hal tersebut ya belakangan ESIC atau Esports Integration Commission ya seinget gue itu dia yang memang banyak mengurus soal masalah per kasus-kasusan cheating ya kan terus betting atau match fixing yang kayak gini intinya yang jahat-jahat lah yang kotor-kotor itu pasti dia yang ngurus terutama untuk di North America dia kan sebelumnya sempat ngumumkan bahwa dia bekerjasama dengan FBI untuk menyelidiki beberapa kasus match fixing di North America sampai akhirnya sampai saat ini dia masih kerja tentunya kita nantikan juga bagaimana hasilnya dan keluarlah sebuah kasus ini yang akhirnya kita tahu ujung pangkalnya itu bakalan kemana akhirnya dua playernya di band yaitu si player dari Rebirth dulu ya player dari Rebirth itu di band yang si Forpek dan juga Ritek ini eh Zitek ya si Zitek ini di band selama kurang lebih 5 tahun jadi dia melanggar pasal 2.4.4 dan juga 2.4.5 eh 2.4.5 jadi 2.4.4 itu tentang masalah siapa yang mungkin ngajak lo untuk ikut-ikutan masalah beginian dan dia nggak mau buka tentang masalah itu dan 2.4.5 ini soal masalah dia nggak mau ngasih kita detail lebih banyak ataupun fakta yang terjadi bagaimana dari kasus tersebut nah sementara 2 player dari Rebirth ini di band tadi kan gue udah nyebutin eh tiga nama ya di depan yaitu si satu lagi itu si Nostrek nah Nostrek ini agak sedikit kocak kejadiannya karena dia juga ikutan di band tapi kurang lebih dia cuma selama 111 hari dan semuanya ini bandnya pukul rata itu terjadi atau mulai diberlakukan pada tanggal 2 April jadi bisa dibilang eh pas tanggal blow up-nya dari apa ya transkrip ataupun rekaman suaranya tersebut nah akhirnya setelah diselidiki ternyata kalau kita balik lagi ke transkrip atau rekaman suaranya kenapa Nostrek ini bisa dibilang jauh banget lebih sedikit bandnya daripada temen-temennya karena dia tuh cuma ngomong satu kalimat doang ini ntar bakalan gue tunjukin gue lupa kalimatnya kayak gimana tapi masih itu sih jatohnya menurut gue lebih ke arah apes sih karena mungkin dia ikuti gotaan tapi karena ngomongin satu kalimat doang itu menurut gue agak agak konyol aja sih tapi yang pasti setelah itu dengan di bandnya seluruh player ini itu akhirnya tiga pemain ini gak bisa ikutan ini agak banyak ya gak bisa ikutan di semua turnamen yang jadi bagiannya dari ESIC lo tau ESIC itu udah bener-bener gude banget kerjasamanya sama FBI jadi kalo lo mau main-main di scene CSGO pikir dua kali karena lo bisa di band kayak nih orang jadi dia di band di ESL DreamHack WePlay Blast LVP NotWin Eden Relog UCC Alight Chronoverse E-Stars dan 24x7 League itu hampir semua liga-liga atau turnamen yang biasa IO-IO ngadain tuh itu turnamen-turnamen gede semua jadi udah sama lo player biasa aja tim juga biasa aja kalo gue cek di SLTV ranking juga gitu bahkan datanya juga masih dikit banget mungkin gak ada yang mau nginput gitu lo di band di semua turnamen yang kesempatannya hilang gitu tapi ketika tiga player ini di band ada dua player yang ternyata yang tadi gue sebutin itu dari si musuhnya ya Russian Canadian itu dia gak di band sama sekali jadi dia dibebasin dan bisa main dimana aja mungkin agak sedikit pertanyaan juga kenapa ketika dia juga yang ikut-ikutan kasus match fixing ini dia yang mau ngasih radar juga yang gue gak tau cara kerjanya gimana dia yang mau ngasih situs Bitcoin juga dia yang mau ngebet gitu sedangkan dia yang gak dikasih gue mungkin gak tau ya mungkin karena fact ada juga satu bagian ini dia salah satu player dari Russian Canadian yang gak mau ikutan main dan memutuskan forfeit bisa jadi ini sebuah skema untuk memang ngejatuhin ya tiga player rebirth itu aja itu bisa jadi gak tau juga tapi yang pasti dua player ini yang dari Russian Canadian yang mau sekongkolan sama tiga player rebirth itu gak ada apa-apa gitu jadi agak sedikit unik aja mungkin bisa jadi bisa jadi juga sih si fact ini ya cuma mau ngejatuhin player-player rebirth doang ya kan mungkin ada masalah-masalah profesional masalah-masalah pribadi gitu di belakang ini kita juga gak tau tapi yang pasti ini sebuah kasus yang sedibilang cukup menarik gitu dan gue baru banget gue baru tau banget kali ini kalau match fixing dia bisa ngasih radar yang gue gak ngerti cara cara bekerjanya mungkin yang mungkin paling masuk akal adalah si fact ini bakal nge-live di discord dan iya lo player-player rebirth ya lo nonton aja gue ada dimana eh lo tinggal dapet informasi lo gak perlu belagang gak bisa nembak lo cuma perlu belagang kalah strategi jadi kalaupun menurut gue pada saat itu berjalan sangat-sangat smooth bisa dibilang mungkin gak keliatan juga tapi yang pasti ketika Oktober turnamen tersebut dan April baru ketauan sebuah rekaman suaranya jadi bisa dibilang punya jangka waktu yang cukup panjang juga dan gue gak tau juga apa yang terjadi di belakangnya sebelum gitu jadi masih banyak cukup kanehan tapi congrats ya kan again yang mau ikutan match fixing silahkan jadi gue bisa punya konten ok so itu aja guys untuk video kali ini jangan lupa di like share dan subscribe karena yang nonton banyak yang subscribe 20.000 gitu ya kan ya semoga minggu depan bisa 100.000 gitu subscriber saya amin ok jangan lupa juga follow kita di at blazi esports untuk mendapatkan berita-berita terupdate tentang esports dari gue juga dan follow gue juga pribadi di instagram gue ada di joshuaahdinata.ca so see you soon guys joshua signing out keep blazi and stay competitive bye bye guys sub indo by broth3rmax terima kasih